Sampai jumpa di video selanjutnya. Kecahin patung, suruh ganti. Bisa bayangin kalau itu terjadi sama Esi dan Pebri. Bagaimana coba? Ya emang peraturannya begitu, kum. Kalau ada orang yang rusak, ya harus ganti. Kamu aneh juga sih. Ya enggak harus kayak begitu, Dang. Uangnya kan pas-pasan buat belanja. Kum, kalau orang pas-pasan, duitnya enggak bakal belanja di sini. Alah, udah deh. Capek ngomong sama orang baper. Eh, saya cuma mau kasih tau ya. Orang yang kemarin nipu saya, kum. Kerjanya teh di sini. Dia jadi satpam kayak kamu. Jangan sembarangan ngomong, Dang. Maksud kamu kan cecep. Ya saya enggak tahu namanya, kum. Pokoknya dia kerja di sini. Saya mau ngomong sama bos kamu. Eh, sudah, 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 sudah saja nanti yang ngomong, Dang. Bos saya itu lagi kesel. Nanti saya yang kena semprot, ah. Saya juga kesel, kum. Saya yang ditipu 17 juta, bayangin. Kemarin saya ngomong begitu sama bos kamu. Dia enggak percaya. Saya masuk dalam lah. Sudah, sudah nanti saja yang ngomong. Saya enggak percaya kalau kamu yang ngomong, lah. Insya Allah saya yang ngomong, Bang. Benar ya ngomong, ya? Kalau enggak saya balik lagi, nih. Iya. Waalaikumsalam. Ngotol itu aja balikin. Bising. Nambah gratis, Kang. Kang, mau nambah? Ya kalau gratis, mau mau, atuh, Kang. Di hotel ini boleh, Kang? Boleh. Saya juga boleh, Kang. Boleh, boleh. Matu saya juga boleh, Kang. Boleh, atuh, Kang. Sabar, ya. Sirup buatan saya, Kang, memang enak, ya. Iya, Kang. Apa-apa? Idoi. So, katul menganggah, Kang. So, katul menganggah, Kang. Saya terima kasih. Terima kasih.